Kerja smart, ini saya suka nih ya, gimana kita dalam persaingan yang semakin hebat ya, kita bukan hanya berkeluh kesat, hanya mencari alasan-alesan, bukan. Tapi bagaimana setelah kita memiliki strategi tadi, kita membuat satu diferensiasi. Diferensiasi itu bisa dari pemikiran seluruh tim, apa sih, ide-ide kreatif mereka itu apa. Sehingga kita bisa meluncurkan produk yang inovasi dan juga jasa-jasa yang inovasi, yang sulit untuk diikuti oleh kompetitor kita. Nah ini bagus, jadi grup kita ini bisa luar biasa sekali ya. Saya kasih contoh waktu Cleo ini benar-benar saya terkaget-kaget ya. Saya pikir melawan perusahaan asing itu seperti di Avian itu kan lebih gampang ya, karena perusahaan asing atau perusahaan cat yang sudah besar-besar itu kan bukan satu, tapi ada beberapa. Ada dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, ada yang dari Denmark, Korea. Nah kalau di AMDK ini cuma satu. Jadi mosonya itu ibaratnya itu dinasaurus gitu ya, atau guliat gitu ya. Besar sekali yang kita lawan. Wah itu apa diferensiasi yang kita bisa memenangkan persaingan tadi itu tidak mudah. Karena Indonesia ini begitu luas ya. Terus AMDK itu kan air minum dalam kemasan itu kan secara value, secara nilai itu kan murah ya, rendah sekali. Secara volume itu besar sekali. Nah ini enggak mudah, karena kalau pengiriman dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau ke luar pulau, wah bisa rugi, sudah bisa enggak bisa bersaing. Karena nilai air minum dalam kemasan ini mungkin satu kontainer aja kan cuma 20 juta atau berapa, jadi enggak besar ya. Nah itulah pentingnya kita mempunyai diferensiasi dan juga inovasi. Nah itu ciri apa yang cara membangun untuk diferensiasi. Nah yang pertama, you harus memikirkan konsumen dulu. Nah waktu itu saya melihat, wow air minum Indonesia pada tahun 2003 masih import dari Malaysia. AMDK-nya apa? Air minum beroksigen. Ini air minum beroksigen ini kan mahal sekali ya, di Indonesia masih import 10 ribu per botol, botolnya biru waktu itu ya kalau ada yang ingat, merknya Cito. Nah saya menginstruksikan seluruh R&D di Cleo untuk membuat produk yang sama. Saya kasih brand Cleo bersaingnya dengan produk premium. Mereka asalnya ngomong, wah enggak mungkin Pak, bagaimana di pasar waktu itu produk premium kan jual cuma 1 ribu ya satu botol. Padahal yang saya inginkan itu yang 10 ribu, saya mau, tetap harganya juga 1 ribu. Karena saya akan memproduksi secara mass, secara massal, secara jumlah yang besar. Sehingga kosnya bisa saya tekan dan kita bisa memberi produk yang luar biasa kepada konsumen kami. Dan akhirnya bisa terjadi, makanya itu tadi di awal kerugian-kerugiannya sangat besar karena kapasitasnya masih belum bisa memenuhi utilitas dari mesin yang kami miliki ya. Dan juga secara kemasan itu saya juga berpikir bagaimana kita tidak memakai galon yang mengandung bisa 0E. Kalau terkena panas matahari, padahal galon itu kan terkena panas mulai dari truk, mulai dari di depan toko, ditaruh di luar. Nah kalau ada panas matahari, itu polikarbonat itu kan tidak bagus ya. Jadi saya memakai galonnya juga PET. Meskipun PET itu tidak sekuat polikarbonat, polikarbonat bisa dipakai ulang sampai 100 kali. Tapi kalau PET hanya kurang lebih 20 kali. Makanya saya akhirnya import lagi mesin untuk mengolah galon recycle. Supaya tidak menambah jumlah sampah yang ada di Indonesia. Sehingga invest lagi tuh, 20 miliar lagi untuk mesin recycle galon. Jadi semua yang kami lakukan itu kami memikirkan mulai dari awal sampai akhir. Jadi kami tidak ingin menimbulkan permasalahan baru di dalam pemilihan-pemilihan yang sudah kami putuskan gitu ya.